Pesan saya sampai ke Pak Jokowi, hentikan manuver ugal-ugalan Anda, manuver politik. Kalau Anda tidak menghentikan manuver politik Anda yang ugal-ugalan itu, saya khawatir Anda bisa terjunggal di tengah jalan. Jadi tugas saya cuma menyampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa pikirkan, maturnuhun. Tete dua, stok dari provokato sudah. Banyakan ibadah, berbuat baik. Nanti besok mati itu orang bingung dengan jenazah itu. Mau kubur, mau bakar, mau jemur atau mau buang. Dengar, paham. Jangan kena ngacak-ngacak, jalan aja gak mampu. Eh Amin Rais, kapan matimu? Mas sudah gemes banget. Saya juga bingung, heran. Kenapa Bapak Aparat yang terhormat, diam saja, tidak berani bertindak apapun. People power yang sesungguhnya, people power yang membela untuk rakyat, bukan untuk membela diri kalian masing-masing, kesenangan kalian masing-masing. Arah people power kalian, kami sudah tahu arahnya kemana. Kalian ingin menjadikan negara ini negara khilafah. People power yang sesungguhnya, kalau kalian berbuat seperti ini terus, people power yang sesungguhnya nanti akan datang dari rakyat. Kurang apa Bapak Jokowi? Demi Indonesia, demi kemajuan Indonesia, demi kebaikan Indonesia, apapun dia kerjakan, apapun dia lakukan. Kalian yang tidak bekerja, kalian yang bertirak-teriak, ingin menurunkan Bapak Jokowi, ingin mengganti Bapak Jokowi, kalian tidak punya otak, kalian bodoh. Setelah Amin Rais gagal menggoyang pemerintahan Jokowi lewat narasi-narasinya, kali ini dia menaikkan level noraknya, dia hadir di acara dialog nasional bertema, rakyat bertanya, kapan people power yang diselenggarakan di Solo baru-baru ini. Saking stresnya, dia bahkan minta tolong kepada para intel untuk melaporkan ke presiden Jokowi, bahwa mereka menggelar pepel power. Dia menyerukan kepada masyarakat, agar meminta Jokowi turun dari jabatannya. Ada yang aneh dengan Amin Rais, dia tidak pernah bosan-bosannya meminta Jokowi mundur, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Mimpi melihat Jokowi lengser berubah, jadi sebuah obsesi besar, yang membuat Amin Rais terlihat, jadi seperti orang yang stres. Justru hari ini, sebutan bebek lumpuh itu lebih layak diberikan kepada Amin Rais. Dia mau menggelar pepel power? Memangnya dia punya power apa? Powernya palingan hanya sekuat bebek lumpuh. Jadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu di lengserkan. Oh my God!